Halo, kembali lagi di channel air duniawan siri aku Suma dan hari ini adalah kali Pertamanya saya diajak rapat di Surabaya dan rapatnya sama dia, tim kita sendiri Kamu baru masuk? Baru masuk di Astra Isuzu Udah bulan keberapa nih? Baru masuk, itu lah bulan ini Baru satu minggu lah harian, hitungan harian sih sekitar 10 hari kurang lah Jadi ceritanya saya telat, jadi saya mau mulai nge-vlog di rumah, ternyata saya bangun kesiangan Rapatnya itu jam 8 pagi dan sekarang jam 10 pagi Kacau, biasa, namanya anak muda Ya kan kalo ga telat kan ga ada sensasinya gitu loh Jadi hari ini pertemuan pertama saya sama Pocan Terus yang kedua sama Cemorin, Cemorin itu selaku siapa? Cemorin itu supervisor, supervisor dari sales team marketingnya di Isuzu sendiri Tapi di atasnya Cemorin ada, satu lagi yaitu Pak Dendi Pak Dendi, supervisor aku ketua cabang, kepala cabang di Isuzu AHR Muhammad sendiri Insya Allah kalo jadi dan kalo emang deal, saya akan membuat suatu proyek nasib proyek Ya ditunggu aja lah, kalo misalkan jadi kan nanti saya bikin teasernya Kalo ga jadi ya memang berarti belum berceki gitu aja ya Sambil menunggu Cemorin lagi ada pertemuan sama temennya Disedepan kita ngasuh ngasuh dulu Ngasuh ngasuh dulu lo pengen ngopi Dia gamer, kenapa kamu ga jadi youtuber gamer? Belum punya dana Mas Pocan Alasannya dia kerja itu intinya sampe duit Intinya duit, saya kalo emang kepengen banget kerja Pasti saya mau berduit, cuman saya males Udah tau bangun saya kesiangan gini Berarti saya bukan orang tipe pekerja Gini aja deh Udah janjian jam berapa ya Berarti saya emang udah bukan tipe pekerja gitu loh Soalnya, belum belum udah kesiangan Udah lah Kerjaanmu tuh cuman satu sebenernya Apa? Bikin video aja banyak, daya telat Salah, pecuka Salah, ngedram Ya juga Sekaruh sekali ya Oke lanjut nanti, dadah Halo Akhirnya Kisah 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 When I start showinru Halo Akhirnya sudah Ketemu sama Che Mourine gue kadir? Ya Che Mourine Che Mourine itu selaku Supervisor Jadi Supervisor Eeee.. Atasanya dia nih Atasanya dia Jadi Eeee.. eh perantara untuk ke Pak Dendi ya ya beliau perantara dari supervisernya ini sebenarnya dia juga perantara ke Pak Dendi buat meneruskan ide yang dicetuskan sama si pocan jadi tadi sedikit banyak membahas masalah teknis dari isu sendiri terus bagaimana teknis untuk YouTube juga terus jujur ini adalah pengalaman pertama saya makanya saya agak bingung tadi sebenarnya ngomong bingung banget tadi ngomong bagaimana menjelaskannya cuman Alhamdulillah saya menjelaskannya lebih detail dari penglihatan saya jadi dari riset atau mungkin dari pandangan saya ke youtuber itu akhirnya saya tahu jawabannya lah meskipun belum pernah sama sekali tapi saya sudah dapet titik terangnya gimana terus buat segala macemnya ya nanti kita masih belum ketahui sama Pak Dendi habis ini kita mau kebawah buat buat lihat-lihat terus mau ngenal yang pocan sama mbak-mbaknya ya can ya kamu woi lah apa waktu kekenalan aku udah kenal dari pertama kali masuk iya aku kan baru pertama kali kesini terus kenalan peace ya udah kita ketemu jalan ya dadah selamat menikmati kita lagi jadi sartomnya mbak-mbaknya nunggu konsumen ya ada ada satu bayang di anti-kamera tapi dia maunya 360-360 dia 360 derajat ya dia nggak bisa ngumpet kecuali ngumpet ya selah-selah gitu ada nantang saya kalau saya nggak berani nge-vlog di hari Minggu di hari Minggu bakal nyepik cewek 10 cewek ngepik cewek sebanyak 10 di car free day Oke ini sekarang saya lagi ada di BMW ya kemudian situasi saya sekarang bisa kita disesu di isu-su di isu-su di isu-su di isu-su-su di isu-su-su ya ngomong ngobo terus ngomong ngobo-ngobo aku ya sepertinya abis ini kita bakal ketemu sama pak Dendy ketua cabang jadi ini saya akan beristirahat 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 Terima kasih.